Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah. Kemunculan Gerakan Aceh Merdeka terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Tengku Hasan di Tiro atau dikenal dengan Hasan Tiro melalui pernyataan yang dilakukan di Perbukitan Halimun Kabupaten Pidi. Dalam catatan sejarah, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1976 dengan menyerukan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sebelum resmi bernama Gerakan Aceh Merdeka, kelompok ini menyebut dirinya dengan nama Aceh Merdeka atau AM. Gerakan ini kemudian juga dikenal dengan sebutan Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF Latar belakang kemunculan Gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya saat itu cara mengatasi Gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya konflik yang terjadi sejak tahun 1976 hingga tahun 2005 ini justru merugikan kedua belah pihak dan telah menelan penyawa sebanyak hampir 15.000 jiwa. Setelah terjadi pernyataan dari Hasan Tiro di tahun 1976, misiligam mulai melakukan gerakan-gerakan represif. Perlawanan yang terjadi melalui teknik gerilya itu menewaskan milisi gam yang juga masyarakat sipil. Walau begitu gerakan misiligam berhasil digagalkan oleh pemerintah pusat dan kondisi bisa dinetralisir. Gam kembali melakukan aktivitas setelah mendapatkan dukungan dari Libya dan Iran berupa peralatan militer. Pelatihan perang yang didapat di luar negeri menyebabkan perlawanan mereka tertata dan terlatih dengan baik sehingga sulit dikendalikan. Hal ini membuat pemerintah merasakan munculnya ancaman baru yang kemudian menjadi alasan ditetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. Pembakaran desa-desa yang diduga menampung anggota Gam dibakar dan militer Indonesia menculik dan menyiksa anggota tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Diakini terjadi setidaknya 7.000 pelanggaran hak asasi manusia atau HAM selama pemberlakuan DOM di Aceh. Lengsarnya pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto dari Jabatan Presiden memberi peluang bagi gam membangun kembali kelompok mereka. Presiden B.J. Habibie pada tanggal 7 Agustus 1998 mencabut status DOM dan memutuskan menarik pasukan dari Aceh yang justru memberi ruang bagi gam untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Pada tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh semakin berkembang dengan jumlah pasukan mencapai 30.000. Setahun setelahnya, jumlah pasukan semakin meningkat hingga menyentuh angka 50.000 personil. Bersamaan dengan hal itu, terjadi juga berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh milisi gam yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban dari pihak sipil. Masyarakat Aceh akan mengingat kejadian di tanggal 19 Mei tahun 2003 di mana Aceh dinyatakan sebagai daerah yang berstatus darurat militer. Hal ini dilakukan setelah Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 tentang darurat militer di Provinsi Nanggru Aceh Darussalam yang berlaku mulai Senin tanggal 19 Mei tahun 2003 pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Ada pun usaha pemerintah yang ditempuh melalui kekuatan militer di Aceh juga mulai terlihat hasilnya pada tahun 2003. Gempa bumi yang menimpa wilayah Sumatera termasuk Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 memaksa kedua pihak yang bertigai untuk duduk bersama di meja perundingan dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Hal ini juga menjadi permulaan usaha gem untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui jalur-jalur diplomatik. Pihak pemerintah Indonesia dan GAM pada tanggal 27 Februari tahun 2005 bersama-sama memulai langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Finlandia. Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Hamid Awaluddin, Sofyan Ajalil, Farid Hussein, Usman Bashah, dan Igosti Wesaka Puca. Sementara dari pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Muhammad Nurjuli, Nurdin Abdulrahman, dan Bahtiar Abdullah. Dari pertemuan tersebutlah muncul beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian. Kesepakatan tersebut terdiri dari enam bagian, yaitu menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, tentang hak asasi manusia, tentang amnesti dan rentegresi GAM ke dalam masyarakat, tentang pengaturan keamanan, tentang pembentukan misi monitoring Aceh, tentang penyelesaian perselisihan. Termuat pula 71 putir kesepakatan yang diantaranya menyebutkan, Aceh diberi wawenang melaksanakan kewenangan pada semua sektor publik, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama. Kesepakatan Helsinki tercapai dengan perundingan yang berlangsung selama lima putaran, dimulai pada tanggal 27 Januari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Perdamaian ini kemudian ditandai dengan ditanda tangannya nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan lima negara ASEAN. Pasca perjanjian damai, senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada tanggal 19 Desember tahun 2005, menyusul pembubaran secara formal Sayap Militer Tentara Neugraha Aceh atau TNA pada tanggal 27 Desember tahun 2005, sebagaimana dilaporkan oleh jurubicara militernya Sofian Dawud. Menyusul hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau UUPA yang memberikan keleluasaan khusus bagi Aceh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri atau otonomi khusus.